Tim forensik mengungkap beberapa kendala saat autopsi ulang jenazah Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J alias Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli 2022. Pertama karena jenazah sudah diformalin dan kedua sudah mengalami beberapa derajat pembusukan. Proses autopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan oleh tujuh dokter sepsialis yang dipimpin oleh ketua tim dokter forensik sekaligus ketua perhimpunan dokter forensik Indonesia, PDFI, Dr. Ade Firman Shah. Autopsi hari ini memang sesuai dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya, bahwa autopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang sudah kita antisipasi memang akan terjadi, ungkapnya. Selain luka pembusukan, tim forensik juga melihat jelas bentuk jenazah pasca autopsi, mulai dari sayatan membuka kepala yang bisanya dilakukan dari tulang mastoid kanan ke arah kiri. Serta ada luka garis membentuk huruf I, mulai dari dagu hingga ke kemaluan. Ade Firman Shah mengatakan ada beberapa luka yang masih duga, sehingga harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan mikroskopik. Setelah melakukan pemeriksaan autopsi ini, semua sampel telah dikumpulkan dan akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa secara mikroskopik. Sehingga pemeriksaan ini akan membutuhkan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.